Sumur Zamzam berdasarkan penelitian para ahli yang perlu kita ketahui Zamzam adalah bahasa Arab yang artinya melimpah ruang bagi masyarakat muslim Air ini dianggap suci Air ini berasal dari mata air yang terletak di sekitar Masjidil Haram dengan kedalaman 42 meter Mengapa air ini disebut dengan air suci? Itu ada kaitannya dengan riwayat Siti Hajar istri dari Nabi Ibrahim Yang terus berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah Guna mencari air untuk anaknya Ismail Air Zamzam ini walaupun terus menerus dikonsumsi dan diambil namun tidak pernah habis-habis Dan tidak pernah mengalami kekurangan Tentang sumur Zamzam Sumur ini sendiri memiliki kedalaman awal sekitar 30,5 meter Sedangkan dasar dari sumur ini diperkirakan adalah 13,5 meter menembus lapisan aluvium wadi Ibrahim Pada lapisan ini sangat berpori Kemudian lapisan batu berpaksir Karena mungkin saja pada zaman dahulu wilayah ini adalah lembah yang pernah dialiri sungang Kemudian menyimpan cadangan air di bawah lapisan aluvial wadi Ibrahim Tepatnya setengah meter ke bawah adalah lapisan pertama air Zamzam Sedangkan untuk kedalaman sumur ini berhasil menembus lapisan bantuan beku di orit Jenis batuan ini jarang kita jumpai di tanah air Namun akan sering kita jumpai di tanah Arab ini Pada bagian atas batuan Terdapat beberapa retakan yang mengandung air Sebuah pengujian dilakukan Bahwa ternyata sumur ini dapat mengalirkan 11 sampai 18,5 liter per detik Sedangkan untuk per menit adalah 660 liter per menit atau 40 ribu liter per jam Di dalam sumur ini terdapat celah-celah yang terus memanjang ke arah Hajar Aswatingan panjang sekitar 75 cm Ketinggiannya mencapai 30 cm Ada juga celah yang menuju arah Bukit Safa dan Marwah Beberapa penelitian ada beberapa peneliti yang meneliti tentang kandungan dari air yang katanya sangat berkasiat ini Tentunya para pencinta misteri juga ingin mengetahui tentang kandungan air istimewa ini Berikut adalah beberapa fakta unik sumur Zamzam berdasarkan penelitian para ahli 1. Tarik Hussein adalah seorang insinyur kimia yang ditugaskan oleh Raja Faisal untuk menyelidiki manfaat dan dari mana air Zamzam ini berasal Karena saat itu Sang Raja sangat gerah dengan perkataan dari salah seorang dokter dari Mesir yang berkata bahwa air Zamzam tidak sehat Tarik Hussein yang kala itu bekerja di pemerintahan pertanian dan sumber air mulai menyelidiki tentang asal-muasal air Zamzam pada saat pemeriksaan Pria ini sangat terkejut karena sumur ini sangat kecil 18 x 14 kaki atau 5 x 4 meter Sedangkan kedalamannya juga tidak terlalu dalam Hanya saja air ini keluar dari hasil rembesan pasir yang ada di bawah sumur 2. Dr. Hamdi Saif seorang ahli kimia dan fisika dari Alexandria University Dalam penelitiannya dokter ini menyimpulkan bahwa ini adalah minuman permukaan bumi terbaik di dunia Itu karena Zamzam mengandung elektrolit yang sangat seimbang untuk tubuh manusia Air ini sangat sempurna, murni dan alami sehingga aman untuk dikonsumsi kapanpun juga Karena tidak ada kandungan patogen pun dalam minuman ini Jika dikonsumsi secara rutin, Zamzam dapat membantu proses penyembuhan penyakit ginjal, zantung, mata, migren dan beberapa penyakit lainnya Itu karena tubuh mendapat mineral penting yang dibutuhkan untuk proses rekaferi dan metabolisme tubuh Manfaat air Zamzam 1 Mengandung anti kuman di dalam sebuah penelitian air Zamzam ternyata mengandung zat florida Yang dapat membunuh kuman-kuman berbahaya yang biasa hidup di air 2. Mengandung kalsium, kualitas kalsium dalam minuman ini juga cukup tinggi Ada juga kandungan garam magnesium Jika seorang jamaah mengkonsumsi minuman ini, maka haus akan hilang dan energi akan segera pulih 3. Keseimbangan elektrolit Karena keseimbangan elektrolit yang ada dalam minuman ini Akibatnya rasa haus karena kekurangan cairan tubuh akan dapat diatasi seketika Zamzam berbeda dengan minuman lainnya Ketika diminum, langsung dapat diserap ke dalam tubuh dan diproses Akibatnya rasa haus akan hilang dan cairan tubuh akan terjaga dan cairan yang hilang akan terganti dengan cepat 4. Rasa air walaupun suhu di luar ruangan atau di Mekah sangat panas Namun kapanpun kita mengkonsumsi Zamzam rasanya tetap segar dan dingin Itu karena kandungan molekular dalam air ini berbeda dengan air manapun termasuk yang berada di luar Mekah Itu sebabnya dimanapun kita berada air ini selalu tersedia Bahkan ketika kita berada di Masjidil Haram atau ketika kita berada di Masjid Nabawi Kita tidak perlu takut kehausan ketika sedang beribadah Air ini cukup untuk menghilangkan dahaga yang kita rasakan Salah satu keistimewaan dari air Zamzam ini adalah resapan airnya yang panjang dan proses sterilisasi alami yang sangat baik Membuat air ini tetap terjaga kualitasnya dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun